Memastikan si kecil bisa tidur nyenyak dan hangat pada malam hari adalah hal yang diupayakan kebanyakan mams Apalagi saat malam udara jadi lebih dingin dan terkadang beberapa orang memakai pendingin ruangan untuk tidur Mams pun tentu akan menyelimuti si kecil dengan selimut agar ia tidak kedinginan Meski jadi hal yang terlihat wajar, ternyata memakaikan selimut pada bayi mengundang bahaya loh mams Apa itu ya? Bayi tidak disarankan menggunakan selimut saat tidur mams Hal ini diungkapkan oleh dokter Santi SPA dokter spesialis anak rumah sakit PMI Bogor Ada dampak yang kurang baik saat mams memakaikan selimut pada si kecil Saat tidur posisi bayi akan berubah-ubah Pemakaian selimut akan membuat wajah bayi sewaktu-waktu tertutupi oleh permukaan selimut yang lebar Jika hal ini terjadi anak mams akan menjadi kesulitan untuk bernafas Selimut juga bisa melilit atau mencekik bagian tubuh hingga leher bayi mams Pada akhirnya akan meningkatkan risiko bayi mati lemas Jika mams ingin membuat anak tetap hangat masih ada opsi lain selain memakaikan selimut pada si kecil Dokter Santi menyarankan agar mams memakaikan baju yang hangat Serta kaos kaki saat bayi akan tidur malam Mams bisa memakaikan baju jenis jumper untuk membuat ia tetap hangat Larangan untuk bayi tidur pakai selimut berlaku bagi bayi baru lahir hingga usianya menginjak 12 bulan Jadi jika bayi mams berusia di bawah 1 tahun ada baiknya mams menghindari pemakaian selimut ya Jika tetap ingin pakai selimut mams bisa memakaikan sebatas dada saja Dan memastikan bayi tidak bergerak Semoga bermanfaat ya mams Jika tetap ingin pakai selimut berusia di bawah 1 tahun ada baiknya Jika tetap ingin pakai selimut berusia di bawah 1 tahun ada baiknya Jika tetap ingin pakai selimut berusia di bawah 1 tahun ada baiknya Jika tetap ingin pakai selimut berusia di bawah 1 tahun ada baiknya Jika tetap ingin pakai selimut berusia di bawah 1 tahun ada baiknya Jika tetap ingin pakai selimut berusia di bawah 1 tahun ada baiknya Jika tetap ingin pakai selimut berusia di bawah 1 tahun ada baiknya Jika tetap ingin pakai selimut berusia di bawah 1 tahun ada baiknya Jika tetap ingin pakai selimut berusia di bawah 1 tahun ada baiknya